Intro Hadirin yang kami hormati Selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran Pada hari ini, Sabtu 20 Agustus 2022 Kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar Yaitu 1. Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo SSI MSI PhD Dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB Dengan topik Penerapan Metode-metode Elektromagnetik Kebumian di Indonesia Tantangan dan Potensi Pengembangannya 2. Profesor Dr. Delik Hudalah STMT MSC Dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB Dengan topik Urbanisasi Wilayah di Era Global Memusat ke Pinggir Menata Daerah Tak Bertuan 3. Profesor Dr. Insinyur Bagus Budiwantoro Dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB Dengan topik Sistem Keselamatan Pasif pada Struktur Kereta Penumpang Kepada Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Ketua Senat Akademik Ketua Sekretaris dan Anggota Forum Guru Besar Para Dekan dan para Guru Besar Pemberi Orasi Ilmiah Kami mohon untuk memasuki ruangan Kami mohon untuk berfoto bersama Kami mohon untuk berfoto bersama Kami mohon untuk menempati tempat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dinyanyikan oleh seluruh hadirin Hadirin dimohon berdiri Kami mohon untuk berdiri Kami mohon untuk berdiri Terima kasih kerana hari Al-Fatihah 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 Hadirin disilakan duduk kembali Pembukaan Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung Yang terhormat Ketua Mas Leswali Amanat ITB Yang diwakali oleh Wakil Ketua Mas Leswali Amanat ITB Yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB Rektor ITB, Sekretaris dan Anggota Forum Guru Besar ITB Serta tamu undangan, luring dan daring yang kami muliahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini, Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022 Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyenggarakan Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar ITB Yaitu 1. Prof. Insinyur Wahyu Sri Kutomo SSI MSI PhD Dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB Dengan judul Orasi Penerapan Metode-Metode Elektromagnetik Kebumian di Indonesia Tantangan dan Potensi Pengembangannya 2. Prof. Dr. Delik Hudala STMT MSI Dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB Dengan judul Orasi Urbanisasi Wilayah di Era Global Memusat ke Pinggir Menata Daerah Tak Bertuan 3. Prof. Dr. Insinyur Bagus Budiwantoro Dari Fakultas Teknik Mesin dan Tirkantara ITB Dengan judul Orasi Sistem Keselamatan Pasif pada Struktur Kereta Penumpang Kami mengucapkan terima kasih Atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari Di Gedung Aula Barat Dan pada Ruang Virtual Zoom Meeting Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka Selanjutnya kami persilahkan Sekretaris Forum Guru Besar ITB Prof. Insinyur Mindriani Safila MSPSD Untuk membacakan riwayat hidup Prof. Insinyur Wahyu Sri Kutomo Penitia Sidang yang terhormat Wakil Ketua Majelis Wali Amanat ITB Ketua Senat Akademik ITB dan para undangan Ijinkan saya membacakan riwayat hidup singkat Dari Prof. Insinyur Wahyu Sri Kutomo SSI MSI PhD Prof. Wahyu Sri Kutomo dilahirkan di Bandung Tanggal 13 Juli 1970 Beliau merupakan anggota dari kelompok Kahlian Fisika Bumi dan Sistem Kompleks Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB Prof. Wahyu menjadi guru besar Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 Beliau menikah dengan Dr. Eleonora Agustin SSIMT Dan dikaruhinai tiga orang putra-putri Diyah Raihan Niyadifa Sri Kutomo ST Hilmi Raihan Ziyad Sri Kutomo Pada Fisika IFMIPA ITB juga Beliau memperoleh Dokter of Philosophy Dalam bidang Geofisik dari The University of Tokyo Japan Pada tahun 2002 Tahun 2021 Prof. Wahyu Sri Kutomo memperoleh gelar insinyur Dari program studi perolong versi insinyur teknik geofisika Fakultas teknik pertambangan dan perminyakan ITB pada tahun 2021 Prof. Wahyu Sri Kutomo pada tahun 2005 Merupakan sekretaris eksekutif program B Dikti Departemen Fisika IFMIPA Lalu 2007-2010 merupakan koordinator tim humas IFMIPA ITB Dan 2011 sampai akhir 2012 Manager kerjasama dan pengabdian pada masyarakat IFMIPA Juli 2012 sampai Desember 2012 Beliau adalah Kepala Subdit Pendaya Gunaan Aset Direktur Pasarana dan Prasarana ITB 2013 sampai 2015 Wakil Direktur Sarana dan Prasarana ITB 2015 sampai 2020 Direktur Sarana dan Prasarana ITB 2020 dari Februari sampai bulan Mei Beliau ketua program studi magister dan dokter fisika IFMIPA ITB Dan setelah itu beliau sampai sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB Dalam kegiatan penelitian Bidang yang di bidang Prof. Wahyu Sri Kutomo Adalah elektromagnetik kebumian Pemodelan dan Inversi Respons Fisis Bumi Fisika Kebencanaan Fisika Gunung Api dan Panas Bumi Eksplorasi Sumber Daya Alam Serta Fisika Komputasi Setelah banyak hibah riset yang diperoleh Yaitu pendidikan magister menuju dokter untuk sarjana unggul Riset kolaborasi Indonesia Riset unggulan ITB Riset dasar ITB Penelitian terapan unggulan perguruan tinggi Serta Asahi Foundation Pada saat ini ada kurang lebih Lima program riset yang sedang berjalan Dengan dilakukan oleh Prof. Wahyu dan tim Publikasi yang telah dihasilkan itu Sekitar 144 makalah dalam bentuk jurnal Ataupun prosiding Baik segala internasional maupun skala nasional Prof. Wahyu Sri Kutomo telah meluluskan Mahasiswa bimbingan 71 mahasiswa program sarjana 82 mahasiswa program magister 5 mahasiswa program dokter sebagai promotor Dan 7 sebagai kopromotor Dalam kurun waktu 2003-2022 Penghargaan yang diperoleh adalah Satya lancana karya Satya 10 dan 20 tahun Disela-sela kesibukan sebagai dosen Peneliti dan dekan Prof. Wahyu meluangkan waktu untuk berolahraga Berjalan kaki dan berenang Selain itu Prof. Wahyu memiliki wakat seni Dalam membuat karikatur dan bermain bass Demikian riwayat hidup singkat Prof. Wahyu Sri Kutomo Terima kasih Berikutnya kami persilahkan Prof. Insinyur Wahyu Sri Kutomo SSI MSI PhD Untuk menyampaikan orasi ilmiahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya mengucapkan puji syukur Alhamdulillahirrohmanirrohim Serta Ucapan terima kasih kepada Para hadirin Dan hadirat yang telah hadir di Sidang yang berbahagia ini Pertama-tama tentu saja saya ingin mengucapkan Rasa apresiasi dan terima kasih yang tinggi Kepada Ketua dan Sekretaris Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung Prof. Edi Tribas Koro dan Prof. Minriani Syafila Berserta anggota Senat Forum Guru Besar Kemudian juga kepada Bapak Wakil Ketua MWA ITB Yang Alhamdulillah hadir hari ini Kemudian juga kepada Pimpinan Pada Ketua Senat Dan anggota Senat Akademik ITB Kemudian juga kepada pimpinan ITB Ibu Rektor dan para wakil rektor Serta jajaran pimpinan yang lain Para dekan yang hadir Sejawat orator Dan para hadirin Yang saya muliakan dan saya hormati Izinkan Dalam kesempatan yang berbahagia ini Saya menyampaikan Orasi ilmiah Guru Besar secara ringkas Dengan judul Penerapan metode-metode elektromagnetik Kebumian di Indonesia Tantangan dan potensi Pengembangannya Fenomena elektromagnetisme Di alam secara klasik Dikaitkan dengan dinamika Atau variasi medan listrik Dan medan magnet Serta interaksi antara keduanya Dan juga interaksi keduanya Dengan muatan listrik Serta alus listrik Model matematika elektromagnetisme Telah padu dan lengkap Dinyatakan dalam bentuk Persamaan Maxwell Dan persamaan hukum gaya Lorenz elektromagnetik Persamaan Maxwell itu sendiri Adalah empat buah Persamaan diferensial order 1 Dimana medan listrik Dan medan magnet Saling terkopel Melalui persamaan Faraday Dan persamaan Ampere Maxwell Yang sangat terkenal Alternatif lain Dari fenomena elektromagnetisme Adalah bentuk persamaan gelombang Yaitu persamaan diferensial Parsial order 2 Yang dirasakan lebih intuitif Dan lebih mudah difahami Ungkapan persamaan gelombang ini Dikenal juga dengan istilah Radiasi elektromagnetik secara umum Dan dalam tinjauan kuantum Radiasi elektromagnetik Adalah sepadan dengan aliran foton Dengan energi Yang sebanding dengan frekuensi foton Yang nilainya Sepadan juga dengan nilai gelombang Frekuensi gelombang klasiknya Ungkapan yang lain Yang cukup elegan secara matematik Dan kemudahan penurunannya Adalah ungkapan dalam bentuk Potensial-potensial elektromagnetik Dan Pemahaman fenomena elektromagnetik Memungkinkan kemajuan teknologi terkait Yang dapat meningkatkan Tarap kehidupan dan peradaban manusia Semisal teknologi cahaya lampu Radio Televisi Teknologi komunikasi Transportasi modern Teknologi militer Dan persenjataan Serta yang lainnya Earth physics Atau fisika bumi Terkait dengan upaya-upaya Pemanfaatan prinsip-prinsip fisika Termasuk elektromagnetik Untuk memahami kondisi Bawah permukaan Dalam bentuk distribusi Parameter fisis tertentu Dalam hal ini adalah Konduktivitas listrik Atau resistivitas listrik Tanpa harus melakukan Penggalian atau penyingkapan Secara langsung Namun melalui pengukuran Respon Atau perekaman data Di permukaan Dalam konteks ini Prinsip induksi elektromagnetik Menjadi sangat penting Prinsipnya adalah Medan elektromagnetik primer Menjalar dalam material bumi Medan ini kemudian Menginduksi sistem arus sekunder Atau sistem arus ND Dan sistem arus sekunder ini Kemudian membangkitkan Medan elektromagnetik sekunder Yang kemudian di permukaan Sistem receiver kita Mengukur atau menerima Medan total Yang merupakan superposisi Dari medan primer Dan medan sekunder Informasi bawah permukaan Dikandung Dalam medan sekunder ini Dan inilah yang memotivasi Munculnya Atau inovasi Metoda-metoda elektromagnetik Dalam sains kebumian Termasuk juga eksplorasi geofisika Nah yang menjadikan Metode elektromagnetik itu efektif Adalah sebetulnya Adanya kontras konduktivitas Kelistrikan yang dimiliki Material atau dalam hal ini Adalah batuan bumi Konduktivitas itu sendiri Secara signifikan Bergantung pada temperatur Porositas batuan Saturasi fluida Serta konduktivitas fluida Pengisi pori batuan tersebut Dan sebagai contoh di alam Sistem gunung api Maupun sistem panas bumi Secara alami Menyediakan kontras konduktivitas Yang disediakan oleh Keberadaan magma Yang panas Dan berfasa lelehan Dan bernilai konduktivitas tinggi Berada di sekitar batuan Induk yang kering Dingin Dan resistif Kemudian juga dalam Sistem panas bumi Keberadaan Lapisan lempung Hasil alterasi hidrotermal Di sekitar batuan Yang dingin Dan Bernilai resistifitas tinggi Juga memberikan Nilai kontras Yang menyebabkan Metode elektromagnetik Sangat Efektif untuk diterapkan Ini adalah sistem Ke gunung api Dan geotermal Secara kartun Secara konseptual Dimana kita melihat Adanya kontras konduktivitas Yang menjadi kunci efektivitas Metode-metode elektromagnetik ini Jika kita melihat Sekilas Kondisi regional Geologi Indonesia Bahwa sebagian besar Gunung api Di Indonesia Adalah bagian dari Busur Sunda Suatu rangkaian Gunung api Sepanjang 3000 km Yang membentang Dari utara Sumatera Hingga Laut Banda Dan sebagian gunung api ini Dan sebagian gunung api ini Merupakan produk Dari proses subduksi Atau menghunjamnya Lempeng benua Indo-Australia Di bawah Lempeng Eurasia Dan sebagai negara Dengan jumlah Gunung api aktif Yang cukup banyak 127 Dengan hampir 80 Di antaranya memiliki Catatan aktivitas Sejak tahun 1600 Indonesia telah mengalami Banyak kejadian erupsi Yang juga bisa menyebabkan Banyak korban harta Benda dan jiwa Kerusakan lahan Pertanian dan perumahan Banjir bandang Tsunami Ariran piloklastik Dan lain sebagainya Dalam konteks ini Penerapan metode Metode elektromagnetik Untuk memahami Distribusi spasial Parameter-parameter Fisis dan perilaku Gunung api Menjadi sangat penting Dan relevan Dalam kerangka Mitigasi bencana alam Selain Potensi kebencanaan Setting geologi Di Indonesia Juga Menyediakan Berkah Atau potensi Keekonomian Dalam bentuk Cadangan energi Yang dapat Dikandung dalam Suatu sistem geotermal Atau panas bumi Tahun 2020 Menurut kementerian ESDM Telah teridentifikasi Sekitar 357 Lokasi potensi Panas bumi Dengan total Potensi energi Sekitar lebih dari 23 gigawatt Kapasitas terpasang Yang real Baru di atas 2 gigawatt Atau sekitar 9% Dalam bentuk Tenaga Pembangkit tenaga Listrik panas bumi Dan pemerintah Indonesia Menargetkan pada Tahun 2030 Realisasi Pemanfaatan ini Mencapai 8000 megawatt Atau 8 gigawatt Dalam konteks ini pula Peneliti dan praktisi Metoda-metoda elektromagnetik Kebumian Dapat memerankan Peran yang cukup penting Pada proses peningkatan Kapasitas Dari realisasi ini Dengan menyediakan Informasi Constraint Geometris Yang lebih akurat Yang pada Berikutnya Memberikan Atau menyumbangkan Penentuan cadangan Energi panas bumi Yang lebih akurat pula Dan juga Dalam aspek-aspek Lainnya Seperti rekomendasi Penempatan sumur Injeksi Maupun produksi Yang lebih tepat Serta rencana-rencana Pengembangan PLTP lainnya Sekilas Mari kita lihat Bagaimana Medan elektromagnetik Primer ini Dibangkitkan Karena ia merupakan Kunci dari Metoda-metoda Elektromagnetik ini Prinsip dasar fisika Yang dimanfaatkan Adalah Muatan listrik Yang dipercepat Atau sistem arus Yang berubah Terhadap waktu Dapat membangkitkan Medan elektromagnetik Ini pula Yang kita manfaatkan Misalkan Dalam metoda-metoda Pasif Semisal Pembangkitan Medan elektromagnetik Primer Oleh fenomena alami Untuk frekuensi Yang rendah Di bawah 1 head Maka interaksi Angin matahari Dengan medan magnet Di magnetosfer bumi Menjadi penyebabnya Sedangkan Untuk frekuensi Di atas 1 head Maka Aktivitas Badai petir Yang membangkitkan Medan elektromagnetik Dan menjalar Di antara Permukaan bumi Dan ionosfer Kemudian Secara aktif Juga Dapat dibangkitkan Medan elektromagnetik Ini Yaitu Dengan melewatkan Arus kontinu sinusoid Pada Sistem transmitter Dapat berupa Kawat Yang ujungnya Ditanahkan Atau coil Kumparan Yang diletakkan Di atas tanah Kemudian Diberi arus tersebut Dengan Nantinya Akan terkait Dengan sistem Domain waktu Domain frekuensi Maaf Kemudian Kita dapat melewatkan Suatu arus konstan Pada transmitter tersebut Kemudian Mematikannya Dalam waktu tertentu Dan mengukur Responnya Maka kita akan Mendapatkan Sistem domain Waktu Sebagai contoh Sistem domain frekuensi Pernah kita miliki Oleh FMIPA Tahun 1997 Dan Di pertengahan 2010an Kemudian Sekarang sudah Tidak berfungsi Kemudian Sistem TDM yang besar ITB memilikinya Melalui kerjasama FTTM ITB Dengan JAICA Sehingga Sekarang Ada Sistem TDM Yang cukup besar Yang dimiliki ITB Yang masih Berfungsi baik Kemudian Juga dalam Skala kesil Sistem TDM Juga dimiliki oleh FMIPA Melalui P2M Skema P2M 2021 Secara ringkas Jika dikelompokkan Metode elektromagnetik ini Maka kita akan mendapatkan Metode aktif Dan metode pasif Kemudian juga Dari metode pasif ini Kita mengenal Metode yang sangat Dikenal Dalam frekuensi domain Yaitu Magnetotelurics MT Ataupun Audio Frekuensi Magnetoteluric AMT Dan juga Padanannya Dalam Metode aktif Yaitu CSAMT Control Source Audio Magnetoteluric Very Low Frekuensi Very Low Frekuensi R Dan radio Magnetoteluric Yang salah satunya Menjadi Keunggulan ITB Juga adalah Metode time domain Atau Transient AM Yang Menyuntikan Atau Menginjeksikan Arus berbentuk Bipolar half duty cycle Dalam bentuk Dalam Satu siklusnya Sekitar Ratusan milisekond Hingga Puluhan sekond Dan juga Misalkan Sistem ground Penetting radar Yang sangat Efektif Untuk Aplikasi Dangkal Dan juga Geoteknik Semisal Dan prinsip yang digunakan Adalah Frekuensi gelombang elektromagnetik Yang tinggi Terkait dengan penetrasi Kedalaman yang dangkal Namun memiliki Resolusi yang sangat tinggi Resolusi pasial yang sangat tinggi Kemudian Frekuensi gelombang rendah Terkait dengan penetrasi Kedalaman dalam material bumi Yang cukup besar Namun Resolusi spasial Yang rendah Nah ini adalah salah satu contoh Penerapan metode elektromagnetik Untuk kajian gunung api Seperti penulis Dan tim pernah Saya dan tim pernah lakukan Yaitu kita Menyuntikan Arus Dalam Suatu Transmitter Berbentuk horizontal elektrik dipole Dan mengukur medan Magnet Atau kurva-kurva transien Yang merupakan kurva Medan elektromagnetik sekunder Yang mengandung Informasi bawah permukaan Ini adalah data Dan ini adalah model Yang ingin kita cari Yaitu bagaimana kita melihat Distribusi parameter fisis Atau kondisi bawah permukaan Tanpa harus melakukan Penggalian atau pemboran Dan bila kita lihat Ada Lapisan konduktif yang dangkal Yang kami interpretasi Sebagai kombinasi Lapisan tersaturasi air Dan batuan Teralterasi termal Yang dihasilkan oleh Interaksi jangka panjang Antara fluida hidrotermal Penurunan Nilai resistivitas Sehingga nilai minimum Di beberapa lokasi Kemungkinan dikarenakan Suplai gas Gas Atau fluida-fluida Ionik panas Pada lapisan tersaturasi air tersebut Dan bila kita lihat Di sebelah kanan Perbandingan antara Hasil pemodelan Secara tidak langsung Dengan hasil pemboran Secara langsung Kita melihat Kecenderungan dan Orde nilai Yang Comparable Berikutnya Inilah contoh Salah satu Upaya kami juga Adalah melakukan Pengembangan Skema komputasi Dan pemudaan numeri Selain juga melakukan Inversi-inversi Berbasis pendekatan Deterministik Kita juga melakukan Pendekatan stokastik Semisal Particle swarm optimization Maupun juga Very fast simulated Annialing Sebagai contoh Dan ini adalah Aplikasi elektromagnetik TDM Untuk lingkungan Untuk lingkungan Dan eksplorasi sumber daya alam Untuk kebetian dangkal Semisal untuk Mengkaji Adanya intrusi air laut Pada lapisan Akiver kita Atau juga mencari Akiver untuk keperluan Keperluan kehidupan kita Sumber air Dan sebagainya Dan ini adalah Aplikasi Time domain Ektromagnetik Untuk carbon capture Dan storage Yang merupakan Kerjasama ITB Dan beberapa Konsorsium universitas Dan juga JAICA Dalam program Satreps Dimana Profesor Joko Santoso Juga menjadi Pemeran utama Dalam projek ini Dalam konteks ini Kita menyuntikan Arus Kemudian Menangkap Atau mengukur Reson medan Elektromagnetik sekunder Dan mencoba Menginterpretasi Kondisi bawah permukaan Yang cocok Untuk penyuntikan Atau penyimpanan Karbon dioksida Dalam konteks Pengurangan emisi Karbon ke udara Dan ini adalah Salah satu contoh Yang di tengah Adalah contoh Struktur konduktivitas Bawah permukaan Yang kami dapatkan Dari data Yang tak langsung Kami ukur di permukaan Dan jika dibandingkan Dengan analisis Geologi dan seismik Sebagai misal Dimana disimpulkan Disitu ada Antiklin Yang dibatasi Cesar Maka kita juga Melihat Pola antiklin Dalam hasil-hasil Konduktivitas Distribusi konduktivitas Ini Kemudian juga Ini adalah Salah satu contoh Metode frekuensi Domain Yaitu Magneto-teluric MT Yang sangat terkenal Yang merupakan Sistem pengukuran Medan listrik Dan medan magnet Yang saling Ortogonal Saling tegak lurus Di permukaan Untuk mendapatkan Informasi Bawah permukaan Distribusi resistivitas Bawah permukaan Sebagai contoh Di kanan atas Adalah bentuk data asli Kemudian kita Bentuk Kita ungkap Dalam bentuk Data yang lebih Mudah difahami Resistivitas Semudan fasa Kemudian Inilah Hasil interpretasi Kita Sebagai contoh Struktur resistivitas Atau konduktivitas Bawah permukaan Satu dimensi Dua dimensi Dan tiga dimensi Di gunung Selamat Jawa Tengah Dan Hasil ini Dapat dimanfaatkan Dalam konteks Eksplorasi Panas bumi Maupun kajian-kajian Ke gunung Apian Sebagai contoh Lagi Ini adalah Aplikasi MT di Gorontalo Sulawesi Yang juga Kami lakukan Bersama tim Dan bersama ESDM Dalam rangka Melihat Sistem Konseptual Panas bumi Kemudian Sebagai contoh Pula Kami pernah Melakukan Aplikasi Magnetotelurik Atau metode AEM Untuk kajian Panas bumi Di Nusa Tenggara Dimana kita Ingin melihat Dimanakah Lokasi Reservoir Panas buminya Untuk menuntun Agar perhitungan Cadangan potensi Energi Di bawahnya Menjadi Lebih akurat Dengan memberikan Informasi Atau Constrain Geologi Geometris Dari Reservoir Tersebut Dan beberapa Parameter Fisis Lainnya Dan juga Menuntun Misalkan Tim Engineering Untuk Menyarankan Peletakan Bor Well Targeting Dan sebagainya Dan ini Adalah Salah satu Contoh Metode Aktif CSAMT Yang kami Lakukan Bersama-sama Dengan Tim Yang dipimpin Oleh Doktor Enjang Di Kamojang Bahwa Di suatu Lokasi Yang tidak Terlihat Manifestasi Panas Bumi Di atasnya Ketika kita Melakukan Pengukuran Dengan Metode EM Ternyata Terdapat Informasi Yang memungkinkan Perluasan Atau Pengembangan Wilayah Atau Panas Bumi Di mana Ada struktur Yang konduktif Clay Cap Atau Batuan Penudung Lempung Hasil Alterasi Dutermal Kemudian Terdapat Reservoir Dan juga Jejak-jejak Heat Source Dan Yang Lainnya Nah Untuk Aplikasi Yang Lebih Dangkal Kita Juga Sering Menggunakan Very Low Frequency Suatu Metode Elektromagnetik Aktif Atau Kadang Disebut Semi Pasif Dengan Memanfaatkan Pemancar-pemancar Telekomunikasi Jaringan Kapal Selam Ataupun Militer Jadi Metode Transmisi Dari Antenanya Adalah Gratis Meskipun Tentu Saja Di Coding Dalam Bentuk Informasi Rahasia Tetapi Medan Elektromagnetis Gratis Bagi Kita Semua Oleh Karena Itu Kita Bisa Manfaatkan Dan Hasil Pengukuran Hasil Metodanya Misalkan Kita Lakukan Untuk Menentukan Keberadaan Sesar Dangkal Di Banjaran Seperti Dalam Contoh Berikut Kemudian Ini Contoh Aplikasi Yang Terakhir Adalah Bagaimana Metode Elektromagnetik Juga Dapat Digunakan Untuk Studi Atau Kajian Lingkungan Terkait Dengan Sebagai Contoh Deteksi Kebocoran Tumpahan Hidrokarbon Di Area Kilang Minyak Dimana Kita Melihat Bahwa Nilai Konduktivitas Dan Konstantadi Elektrik Material Tanah Akan Terpengaruh Oleh Beberapa Har Yaitu Tipe Rembesan Tipe Hidrokarbon Segar Atau Terbiodegradasi Kelembaban Tanah Kandungan Lempung Dan Lainnya Dan Dari Sini Kita Bisa Melihat Bagaimana Metode Elektromagnetik Dapat Dimanfaatkan Baik Dalam Skala Spasial Yang Sangat Besar Maupun Dalam Skala Yang Cukup Kecil Atau Dangkal Dan Berikut Sebagai Catatan Dari Saya Menggeluti Bidang Elektromagnetik Tentu Saja Bersama Teman Teman Baik Di FMIPA Maupun Bersama Sama Dengan Fakultas Lain Beberapa Tantangan Pengembangan Elektromagnetik Kebumian Diantaranya Adalah Relatif Kurangnya Sumber Daya Insani Yang Tertarik Menggeluti Bidang EM Terutama Dari Aspek Sains Yang Mendalam Dan Kemudian Aspek Engineering Yang Memerlukan Berbagai Inovasi Kemudian Ketersediaan Alat Atau Instrumentasi Elektromagnetik Yang Sangat Terbatas Karena Kurangnya Minat Kemampuan Dan Kemandirian Dalam Mengembangkan Instrumentasi Elektromagnetik Sehingga Menimbulkan Kebergantungan Kepada Produk Instrumentasi Luar Negeri Yang Pada Akhirnya Juga Mengakibatkan Adanya Ekonomi Biaya Tinggi Kemudian Juga Terkait Dengan Instrumentasi Kebutuhan Akan Penetrasi Kedalaman Sistem EM Bergantung Pada Besarnya Momen Sumber Dan Ini Memerlukan Peningkatan Sumber Daya Yang Besar Dan Untuk Membangkitkan Sumber Elektromagnetik Primer Yang Berfrekuensi Rendah Perlu Sistem Osilator Yang Stabil Pada Frekuensi Tersebut Dan Ini Menjadi Keterbatasan Bagi Kita Semua Terutama Bagi Mereka Yang Bergelut Dalam Bidang Instrumentasi Semisal Fisika Instrumentasi Ataupun Teknik Elektro Kemudian Juga Mulai Pesatnya Perkembangan Airborne Elektromagnetik Dan Marine Elektromagnetik Yang Juga Harus Mulai Disambut Oleh Kita Dan Bagaimana Dengan Kesiapan Kita Khususnya Kita Di ITB Sebagai Misal Kemudian Penelitian Dan Pengembangan Metode M Dari Berbagai Aspeknya Secara Kolaboratif Dari Pihak Akademisi Dan Industri Masih Sangat Terbatas Beberapa Usaha Solutif Yang Sudah Dicoba Dilakukan Adalah Dan Perlu Mendapatkan Perluasan Peningkatan Adalah Perluasan Jejaring Kolaborasi Pada Bidang Bidang Terkait Elektromagnetik Antar Kelompok Bidang Keilmuan Di ITB Semisal Dari FMIPA STAY FTTM FITB Dan Bidang Lainnya Kemudian Pembentukan Konsorsium Antar PT Di Indonesia Dengan Melibatkan Pihak Industri Yang Berpertensi Menjadi Pengguna Manfaat Pengembangan Sains Dan Teknologi Elektromagnetik Kebumian Kemudian Kegiatan Kegiatan Yang Mencerminkan Upaya Berbagi Sumber Daya Atau Resource Sharing Perlu Ditingkatkan Dimana Sebagai Contoh Pihak Yang Memiliki Kemampuan Akademik Dengan Yang Memiliki Kemampuan Pengadaan Fasilitas Di Perkuat Di Kelompok Keilmuan Fisika Bumi Dan Sistem Kompleks Sendiri Pengembangan Pengembangan Pemodelan Komputasi Yang Realistik Yang Idealnya Adalah 3D Perlu Dilakukan Dan Ini Memang Memerlukan Kemampuan Komputasi Yang Cukup Tinggi Baik Dari Sisi Sumber Daya Insani Maupun Sarana Dan Prasarana Dan Inilah Beberapa Tantangan Dan Beberapa Upaya Yang Telah Dilakukan Tapi Pada Dasarnya Kita Memerlukan Improvement Atau Peningkatan Dalam Aspek Ini Kemudian Sebagai Bagian Dari Akhir Saya Ingin Memanfaatkan Waktu Ini Untuk Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Karena Saya Menyadari Bahwa Menjadi Guru Besar Atau Profesor Bukanlah Tujuan Akhir Tetapi Justru Langkah Awal Amanah Baru Untuk Berkarya Pada Bidang Akademik Dan Penelitian Yang Lebih Baik Membuka Jalan Bagi Generasi Muda Untuk Berinovasi Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Serta Berkontribusi Pada Kecerahan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pencapaian Jabatan Akademik Ini Bukanlah Hasil Kerja Keras Individual Saya Semata Tetapi Melibatkan Dukungan Dan Kerjasama Semua Pihak Baik Kolega Dosen Dan Tendik Mahasiswa Serta Institusi ITB Dan Lainnya Oleh Karenanya Dengan Segala Kerendahan Hati Penulis Mengucapkan Rasa Terima Kasih Yang Dalam Kepada Rektor Para Wakil Rektor Dan Jajaran Pimpinan ITB Kemudian Juga Kepada Pimpinan Minriani Syafila Dan Serta Seluruh Anggota Forum Guru Besar ITB Kemudian Juga Kepada Profesor Ahmaloka Ketua Senat FMIPA Dan Segenap Anggota Senat FMIPA Kemudian Juga Kepada Profesor Freddy Permanajen Kemudian Kepada Profesor Joko Santoso Rektor Kami Dan Pembina Kami Sejak Berkarir Di ITB Sejak Fisika Bumi Dan Teknik Geofisika Sewaktu Saya Masih Muda Kemudian Juga Profesor Kadar Sasyuryadi Profesor Irawati Ibu WRSO Kita Kemudian Juga Pak Wedyanto Kunchoro Kemudian Juga Tak Lupa Dr. Rukman Hertadi Dan Dr. Hani Garminia Dan Jajaran Pimpinan FMIPA Serta Staf Kepegawaian Kemudian Juga Kolega Dosen Dan Tendik Seluruhnya Di Lingkungan FMIPA Kolega Dosen Dan Pada Rumpun Keilmuan Fisika Paraka Prodi Di FMIPA Dan Khususnya Pada Keilmuan Fisika Profesor Dodi Sutarno Yang Memperkenalkan Dan Menginspirasi Dengan dunia Elektromagnetik Kebumian Secara Intens Memimpin Tugas Akhir Dan Tesis Membina Karir Penulis Dari Awal Bergabung ITB Hingga Sekarang Beliau Juga Menjadi Salah Satu Rekomendator Untuk Menjadi Guru Besar Di Berkarya Yang Terbaik Di ITB Kemudian Juga Kepada Profesor Khairul Rijal Profesor Abdul Waris Profesor Mitra Jamal Profesor Yudi Dharma Dan Para Profesor Lainnya Di FMIPA Kemudian Juga Kolega Dosen Dan Tendik Di Teknik Geofisika Dan Teknik Panas Bumi FTTM Kolega Dosen Dan Tendik Di FITB Direktur Pendidikan Nonreguler Dan Jajaran Kasubdit Keprodi Program Studi Profesi Insinyur Dan Kasub Prodi Teknik Geofisika FTTM ITB Kepada Profesor Satria Bijaksana Profesor Benyamin Safi Profesor Hendar Mawan Wakil Rektor Riset Dan Inovasi Universitas Pajajaran Yang Pada Hari Ini Juga Hadir Bersama Kita Terima Kasih Prof Hendar Mawan Kepada Prof Baba Mustah Dari Universiti Malaysia Sabah Dan Profesor Sunyami Kagiyama Dari Kyoto University Yang Telah Menjadi Rekomendator Bagi Saya Menjadi Guru Besar Kepada Saudara Prihandanu Mukti Pratomo Padanu Kepada Doktor Cahyo Haji Hapsoro Serta Seluruh Anggota LabOS Channel Baik Alumni Maupun Mahasiswa Yang Tak Dapat Disebutkan Satu Persatu Atas Dukungan Keceriaan Dan Energi Yang Tersedia Menghidupkan Laboratorium Induksi Elektromagnetik Kaka Fisika Bumi Dan Sistem Komplek Tempat Karya Karya Dihasilkan Kepada Sahabat Saya Doktor Jainal Mustofa Serta Rekan-rekan Alumni Lam Fisika Bumi Dan Alumni Fisika 89 Kemudian Juga Kepada Rektor Dan Sigenap Sivitas Akademik Universitas Muhammadiyah Bandung Kepada Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandung Dan Keluarga Besar PCM Sukasari Bandung Para Guru Dan Sahabat SDN Cilandak Satu Sari Jadi SMPN 15 Bandung Dan SMA N2 Bandung Dan Teman-teman ITB 89 Dan Juga Kepada Alumni Remamuda Alhidayah Dan AMM Sari Jadi Kepas 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 Kepada Pak Hasbulah Nawir Pak Taufik Mulyanto Dan Budiyah Kusumastuti Dan Juga Pimpinan Dan Sekedap Karyawan Dan Tendik Di Sarpras ITB Kepada Bapak Nefrijal Bapak Denny Saputra Serta Lainnya Di Elnusa Di Pertamina PGE Geodepa PLN PLN Gas Dan Geotermal Geoac PT Lapi ITB Yayasan Lapi Dan Lainnya Yang Dapat Saya Sebutkan Satu Persatu Kepada Insinyur Prihadi Dr. Prihadi Suminta Direja Profesor Henda Grandis Dr. Ninikrina Herdianita Dr. Suryantini Dr. Muhammad Rahmat Sule Dr. Warsa Dr. Irwan Mailano Profesor Andi Dian Nugraha Dr. Asep Saipuloh Dr. Muhammad Nur Heriawan Bapak Kastiman Dr. Mamai Sumaryadi Saya ucapkan terima kasih Atas Kebersamaan Dalam Diskusi Penelitian Pengabdian Masyarakat Dan Interaksi Industri Yang Memperkaya Pengalaman Dan Pemahaman Profesi Keilmuan Saya Dan Kepada Pihak Pihak Lain Individu Maupun Instansi Yang Tak Dapat Disebutkan Satu Persatu Terakhir Saya Juga Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kedua Orang Tua Yang Telah Berpulang Ke Hariban Ilahi Ayah Nda Susana Suwadi Dan Ibu Nda Nda Sumiyati Atas Bimbingan Hidup Dorongan Dan Doa Terus Menerus Yang Memungkinkan Penulis Berada Di Titik Ini Semoga Allah Mencurahkan Maghfirah Dan Rahmat Keluarga Besar Terima Kasih Atas Dukungan Dan Doa Serta Kebersamaan Selama Ini Tentu Saja Kepada Istri Dan Anak Yang Tercinta Eleonora Adifa Zia Dan Semi Terima Kasih Tak Terhiga Atas Kesetiaan Mendampingi Mendoakan Menyediakan Suasana Seria Serta Menjadi Sumber Lautan Semangat Untuk Berkiprah Dan Berkarya Semoga Allah Membalas Kebaikan Semuanya Dengan Balasan Yang Lebih Baik Terakhir Saya Ingin Membacakan Kode Kehormatan Sebagai Guru Besar Di ITB Dalam Mengemban Amanah Sebagai Guru Besar Institut Teknologi Bandung Saya Akan Menjaga Kehormatan Guru Besar Dengan Selalu Meningkatkan Kompetensi Keilmuan Membangun Lingkungan Masyarakat Keilmuan Saya Serta Memberikan Keteladanan Dan Manfaat Atas Keberadaan Saya Untuk Itu Saya Akan Selalu Memegang Teguh Janji Dan Ucapan Saya Mempertahankan Integritas Dengan Menjaga Kejujuran Kepercayaan Kebijaksanaan Keadilan Saling Menghormati Bertanggung Jawab Dan Menjaga Nilai-nilai ITB Dan Masyarakat Semoga Allah Subhanahu At'ala Tuhan Yang Berhubungan Kepada Saya Bandung 20 Agustus 20 Agustus 2022 Profesor Wahyu Serigutomo Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh